hai oke kembali lagi dengan gua Trophy FnD kita akan nyobain car mechanic simulator 2021 2021 intinya seperti itulah ya Nah ini gua masih cobain demo gudang-gudang atau ini bakal ngelag dikatakan karena setelah gua download setelah gua download itu ternyata dikwet minimum requirement tinggi ya untuk prosesornya gua enggak maksudnya di bawah minimum sedikit gitu kalau muncul prosesor tapi kalau untuk pegangnya gue lebih di atas sedikit minimum rukaya jadi gua entahlah untuk datang kalau nggak coba gini bakal patah-patah atau mungkin suara gua kayak robot gua nggak tahu ya itu karena game-nya aja mini-bubu seperti itu ditambah ke live streaming sambil nge-record ya semoga semua baik-baik saja tidak ada masalah tapi sebelum gue mulai sebelum gue mulai gua ke bagi kalian yang main apa mobile legend kalian bisa follow Instagram Ming mlstore nah disini ada joki-joki ada diamond ya kan ini instagramnya kalian bisa follow Ming mlstore ada joki ada tuh nih ada bleed diamond ini murah-murah dan terpercaya ya dijamin ya karena kalau ada ada yang gua bantu ini pasti nggak tipu-tipu gua gua juga pasti melihat-lihatnya orang terjamin atau enggak ini seperti itu dan ini dijamin aman oke gak cuman diamond ada juga joki-joki nah ini joki apa nggak ngerti lah gua ini apa uc-uc mungkin kalian lebih yang main lebih paham dan ini ada joki-jokinya ya tinggal di follow aja dan kalian bisa lihat oke oke kita langsung aja untuk main demonya gua live cash ya live cash oke dan ini adalah demo oke oke ini nih kalau kamu adalah pertama kali bermain kamu bisa ikutin demonya hebat tutorialnya oke kita cobain demonya ini semoga aman ya enggak ini X eskos eskos simulator tepat banget soalnya gedean mbak oh iya kah oke ini nih nih gua kecilin ya gua kecilin ya bentar ya ini lagi loading nanti kita kecilin suaranya karena gamenya gedean dan gua juga ngedenger gedean banget sih tapi jadi gua jelasin lagi jadi ini adalah game demo gua nggak tahu nih bakal nge-lag atau enggak semoga baik-baik saja tidak ada nge-lag dan kita akan main X eskos simulates simulator 2021 oke 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 wah busuk cok waduh beneran aja nih kan masa putih-putih bersih kayaknya surga anjir ntar ya ini pasti karena VGA gua nih kayaknya ini nih karena gua dibawah minimum requirement ini gua berapa persen sih nggak gede lho padah lho kalau gua gua gede lho ini lho wah sekarang kita kecilin suaranya eh salah cok oke belum di-apply ya tadi berapa 80 ya 80 ini 30 ner 20 20 20 enter nah tadi ininya kita coba di low-innya ini defaultnya defaultnya gua udah begini ya dan tuh berarti harusnya jelas ini malah busuk anjir kita low-in aja ini 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 kayaknya diantilasi nih atau sama belumnya deh jadinya begitu coba kita save oke sudah di save ya semoga tidak ada masalah kita coba lagi cep suaranya tadi kalian bisa dengar apakah itu sudah cukup atau belum wah sama aja anjir ini karena apa ya karena apa ya karena belumnya wah ini kalau pisi kentang begini son pisi-pisi kentang tuh begini putih semua anjir coba coba kita kita benerin korofikin dulu gua gua memang nggak sengaja apa ya nggak mempersiapkan semuanya karena ya konsep dari live streamingnya ini ya seperti ini gitu loh gua udah malah refleksinya no 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 udah no semua apa ya apa kayak lighting kah shadow fullscreen fishing fikfiknya ketinggian apaan dah ketinggian apaan dah ketinggian apaan dah ketinggian ya ini nih kalau masih masih kalau misalkan masih putih bersih kayak surga berarti udah nggak ada obat ya kentung paras ya berarti kentung eh gua malah ini salah anjir gua nggak masukin tutorial halo indra selesmana kita nyobain isko simulator ya car mechanic simulator 2021 Hai sudah salah gua saat ini dulu apa kenapa ya tadi ya kayaknya VGA sih itu karena faktor VGA karena gue sistem requirement di bawah di bawah minimum sedikit tapi oh nih nggak nih nggak nih wah nih nggak nih cakep-cakep ya cakep ya bentar son bentar son gua balik kemana gua harus mainin tutorial dulu jadi untuk maaf ya kalau misalkan kenapa gua gua pura putih-putih gini nggak mempersiapkan karena konsepnya seperti itu gua setiap kali main game yang baru start new game start hold kita kita mau start new game yes oke nah jadi gua setiap kali sound baik balik 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 lah balik lu teh wah oh nggak bisa coy yaudahlah kita tetap lanjut ya kita lanjut tutorialnya mungkin kan oh mungkin karena tutorial jadi diputihin kali ya supaya kita tahu gitu loh kita bisa membedakan mana yang harus kita hampiri atau kita samperin dan mana yang bukan karena ini kan objeknya banyak banget ya mungkin mungkin itu kali ya tujuan tutorialnya wah cakep tau gitu gua hain aja ya kita suruh beli gak kalau kita suruh suruh terima order oh ada yang mau modifikasi mobil nih wah kata Venturer Venturer siapa nama ini nya open hood nah ini klik oh ditahan klik oke dgn di tahan klik oke open hood oh skript bukan ditahan cok klik on the windshield washer oh inikah oh keren co te-k off oh di ditahan PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 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 Ambil bannya. Lalu. Oh ini diseimbangkan. Wheel balancer apa? Ini yang orang-orang suka mobil itu harusnya paham ya. Kayak siming. Venturer. Itu harusnya paham loh kayak begini. Aku kagak ngerti co. Harges. Oh. Pake bawah pake kanan kiri. Oke. Kalo udah. Spasi balance. Oh. Dari semua sisinya. Ini gua gak ngerti. Tolong yang mobil kenapa seperti ini? Di motor enggak loh soalnya. Di motor tuh gak ada yang begini-begini. Kita ambil. Oke. Kita pasang lagi banknya. Open PAI menu. Part Mount. Pasang-pasangin kah? Oh iya. Pasangin rodonya doang. Lalu di klik kiri untuk dipasang. Ini yang tadi kita punya. Waw. 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 Klik. Oh sang berdepan kiri. Dicopotin. Pemcena. Ditahan. Nah ini buka lagi. Waw. Oh bisa semua. Oh bisa cepet. Ini yang ada. Ini yang ada Jimmy ya. Ada Jimmy. Ada siapa gak tau. Swee bar. Apanya ini anjir. Ini. Swee bar. Oh si ininya. Gue gak tau apa namanya. Colah. Tahan. Kita copot. Wah ini orang-orang yang suka mobil yang paham nih pasti. Gue bukan anak mobil. Nah motor gue. Oh dicopotin. Kita. Oh ini nih. Iya bener. Ini warnanya diputihin. Supaya ini. Kayaknya. Berarti supaya kita tau tutorialnya. Hah. Oh ini shock absorb. Apalah. Ini diapain sih. Diapain sih. Diapain sih. Gue gak ngerti. Biar gak oleng. Cenah. Oh biar gak oleng. Biar gak. Goyang-goyangnya. Biar seimbang ya. Bumpinya ya. Nah ini durabilitinya. Oh ganti. Ganti spring. Ganti spring. Ganti pair. Nah ini cuman karena. Durability 33. 39%. Dan kita gak punya alatnya. Jadi kita pasang lagi ya. Oke lagi. Kita ambil. Dan kita pasang. Disini lagi. Lululululul. Open pie menu. Oh. Kita pasang. Kita bautin lagi. Ini. 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 Dipasang lagi. Apa tadi? Ditahankan. Oke. Kita bautin. Oke. Nah. Bana. Kita pasang lagi nih. Oh. Ditahan kiri. Oh. Ditahan kiri. Oh. Ini masih ada 30%. Wah. ini udah gundu. gueéehw udah kan Oh ini Dino testnya 279 HP di sini nggak ngerti gua Hai mereka untuk kan sedih sis tutorial cek oil dan ah udah semua cenah of inis order Hai mantap ini tutorialnya cara mengganti spring ganti ban ganti oli ya itu bosan laporannya lah nah kita asalnya cobain ganti apa namanya ganti benerannya nih ini katanya bisa nyobain nah cakep ini inget ini masih ini masih demo ya kita masih cobain kalau misalkan ternyata kamu terkuat dan kalian suka dengan kontennya gua bakal beli sih tuh wah copyrek kan nih eh 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 di tutupin sama siorang gua supaya ngapain kok ada menu nya oh Oh coba gue kita save game dulu oh itu kita kita ke main menu Semoga gak copyright lah Tapi jarang sih di copyright Cuma kita mau, bukan itu sih Kita cobain pake default Ya ini defaultnya Dan kita save Supaya kita lihat Grafik sesungguhnya tuh seperti apa Oke Kita cek lagi masih bener ya Ini defaultnya, gue biasanya kalo default itu Ngikuti dengan spesifikasi komputer kita Kita lanjutin lagi Continue ya Kita continue ya Kita continue Gak copy kanan son, oh iya kah Doppdison berarti jadi mekanik Ya iya kan gue menjadi iskos ini sambil buka puasa Soalnya kalo main dealer lagi sepi coy Lagi pada AFK semua pada buka puasa semua Jadi kita punya kesempatan Untuk main game yang lain Bentar Kata Suta Budimang kagak copy reaction Nah Jadi, iya anak buahnya Kasey, kasey edison Jadi, nanti kita gantiin nama apa ya Tadi di YT average nya gak di mute Oh dia pengen ini juga Dia pengen ini juga kah? Wah ini grafiknya ganteng ya GG sih Eh lu tau dari mana ya dan ini gak copyright ya Lu kayak content creator nya aja anjir Yang tau kan cuma content creator nya doang Gue siapain anjing Oh ambil HP Ambil HP, ambil HP Ambil HP Oh ini nih 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 Kita ambil demo Nah ini nih mobilnya Kita ambil order Oh itu gue ikut tutorial dulu ya Oke, kita copotin dulu Duh, kita gak bawa masuk ke dalem gak? Apa kita bisa bawa? Oh buka, buka, buka Ini cara-cara ceknya gimana ya? Masa gue telanjangin ini mobil Tapi gak tau Gatau Jobdesk nya anjir Oh ini nih Order Loh Lihat order gimana ya? Ini cara-cara lihat ordernya gimana ya? Disini kah? Ordernya maksudnya dia tuh mau ngapain gitu loh Tadi gue lihat dimana Pasal disini ada deh Eh malah ambil foto ini Kayaknya di mobil ya, di mobil ya Apa kita taruh sini? Klik kanan mobilnya Oh ini nih nih Card status Eh bukan Oh parts nya Ini gitgan Oh servis biasa Partnya karena 72% Gatau tujuannya apa Anjir Oh ini Ini nih Ini nih Part yang perlu harus diganti Breakdisk Ventilasi Berarti Berarti kita copot dulu Bannya Copot bannya Eh Gak mungkin anjir Gue copot nih Bannya lagi begini Kita naikin ke mobil gimana? wah move the car oke kita ke car lift dulu ya gak mungkin kita copotin dalam keadaan di bawah gitu lu pikir ini ya dan ini perlu dinaikin gak sih udah 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 gue usah tinggi-tinggi coy nah mantap cakep oke baru kita copotin wah gue semakin jago semakin handal ya nah ini ininya diganti dulu harus copotin dulu kah ini caranya gimana cara copotinnya dah part mount eh bukan anjir wah gila anjing tarian tarian ah masuk ke mobilnya parah lu sesat Tuta Bundiman coba karena status ganti ban ganti rem eh apa breakpad tuh ininya lagunya hilang lagunya hilang son author tyro tuh apa ya dan oh ini nih oh kita mark dulu supaya muncul ininya ya supaya muncul muncul gak sih supaya muncul ininya gak sih ada clue-clue-clue-nya wah ini gak ada clue-nya parah sih oh ada nih oh black calipernya copot dulu copot dulu baru ganti ininya tolo lanjing nah breakpadnya kita copot nah ini baru bisa dicopot gak langsung copot breakpadnya tapi ban belum lepas gimana lute terus ganti juga kah piringan from knuckle from wheel hub from wheel hub ya gak sih wheel hub bearing wheel hub bearing gue gak tau ini yang mana kita tandain dulu aja jemak supaya kita tau apa yang harus diganti oke ya kayaknya copot itu berarti nih gimana salah copotnya coy hee salah ini kah ini dulu kah oh iya mau bener kita copot wah gue gak salah copotin kan oh bener-bener son bener-bener son wah ini ini gue kalau mekaniknya gue bisa copot bisa masang anjir kita harus buka bearingnya cena bearingnya tuh ada dimana sih oh oh from steering knuckle gini-gitu kayaknya bukan deh ntar-ntar ntar-ntar ngga weh knuckle-knuckle kagak weh oh kita harus pasang lagi nih kita harus pasang lagi am yang sudah kita lepas tadi tadi kita copotin apa aja sih ini harus dipasang lagi ini gak perlu dicopotin ya Dan emang sering copot juga wah ini bener gak nih kita harus copotin barang-barang yang gak perlu kita copotin jangan-jangan deh unscrew apa yang di unscrew anjir oh ini nih ini biar deh kayaknya kita gak usah sampe sana deh wah gue rusak wah ini gue kemana nih kita copotin dua sekali kita copotin semua biar sekali jalan karena kita harus ganti canvas rem semua ban semoga gue gak beban ya dari kali kita copotin bawa kita lepasin nah ini ini ganti ini lepas front wheel hub coba coba wheel hub bearingnya dimana sih wheel hub wah mungkin mungkin apa di mana kali ya wheel hub bearing ini gak usah coy gue bongkarsnya sampe semua dong wah ini harus gue pasang-pasangin gimana cara gue pasang-pasangin lagi gimana cara gue pasang-pasanginnya coy oke ini pasangin lagi kita pasangin lagi wah oke ini biasanya kalau gue yang bongkal gak bisa pasang lagi ini biasanya oh ini ini harus diganti ini harus diganti kata kasnya harus diganti nah ini pasang lagi dan gue ngapa copot-copotin barang yang gak perlu dipasang yang gak perlu dicopot coba heran kan siapa lagi nih apa lagi langsung gue pasang ini udah itu doang kan yang gue cabut tadi kan yaudah deh kita ganti part ganti rem ganti rem dimana ya apa kita sebelanja gak ada coy ganti ganti ini dimana ya game apa pula ini game jadi ice course jadi ice course kita cobain barangkali bisa bisa inovasi untuk ice course ya oh ini apanya nih shopping list inventory oh ini nih oh kita udah punya kita udah punya wheel hub bearing oh wheel hub bearing kita udah break caliper oh kita udah punya barang-barangnya break caliper cylinder ini fast remnya oh ini kita udah udah punya coy kita langsung pasang aja ternyata kita langsung pasang aja dan kita pasang gimana pasang sih oh dipasang aja nah loh ini oh kali pernya doang yang udah ada ventilasinya gimana cara gantinya ya ventilasi break disk ventilasi barang gue dimana anjir break disk break ventilasi oh kita belum punya barangnya oke ini gak bisa oh bisa dijual bisa dijual bisa want to sell yes ini juga kita jual yes remnya juga kita jual karena ini barang-barangnya kepake mana lagi tadi harus dijual-jualin semua willhub eh nanti kalo udah kita jual willhub bearing ada gak sih willhub oh iya willhub bearingnya harus diganti juga berarti kita jual-jualin ya diganti udah gue udah copotin willhub bearing tapi gue gak tau copotin dimana tadi bandan jadi dibetul dengan murah dan baut iya makanya water tyrod oh ini gue udah copotin juga sebelah sana wah iya bener oke kayaknya ini deh dari sini deh tadi gue copotin dimana ya yang sebelah sana udah sih kita pelan-pelan dulu oh ini nih ini nih ini nih nah ini cakep ganti kita harus punya barang menggantinya ini ganti dijual aja terus kita kalo beli order baru gimana caranya kita kalo beli order baru sell ya nah kita beli ini bisa gak deh eh bukan jangan jual co ini kita ini kita kalo mau beli gimana sih beli parts di tablet springnya springnya disuruh lepas iya kagak kagak weh sesat ya front springnya gak disuruh lepas anjir mana tuh mana tuh gak ada ya dan gak suruh ganti wosah sesat anjir di tablet nah di tablet tuh dimana oh ini tablet tablet ini bari kita beli yang eh soalnya kekerasan gak seseorang gamenya gak oh ini rem remnya kita beli 4 kita beli 4 tuh tadi ventilasinya kok ini beda sih kok ini beda kok ini beda ventilasi coba-coba kita cek lagi belinya 2 belinya 2 uang gue udah mulai paham ya oke sekarang kita pasang ini tanpa pasang coy nah cakep terus ininya tadi apa outer tie rod outer tie rod kita ke tablet lagi outer tie rod ada di springnya sini ya outer tie rod oh ini dia mana tadi hilang kita beli 2 dan kita pasang yang baru cakep wah gila bearingnya bearingnya kayaknya gue belum beli deh ganti bearing dimana sih ganti bearing dimana sih bukan disini ya wheel bearing dimana dah wah dia yang disana udah copot coy ini kita pasang pasang dulu aja kita pasang rem canvas rem cakep gue ngapain sih udah kan terus gue harus tuh rem udah break ventilasi udah wheel bearingnya gue gak tau dimana ini tapi gue udah copotin yang sebelah sana kayaknya ini deh bener gak sih coba-coba kita kesana lu udah kita kesana lu udah iya coy ini wheel bearingnya tuh kan bener jadi kita copot dulu copot dulu copot dulu kita copotin lagi lepaskan fast rem ventilasi ventilasi lepas nah nah ini nih ini wheel bearingnya nih round wheel up nah ininya udah dicopot dan kita ganti wheel bearing gimana tadi di ban nah kita jual dan kita pasang yang baru udah mulai paham nih wheel bearing kita pasang you don't have oh beli dulu cenah beli dulu di tab bagian ronda wheel bearing wheel bearing gak ada cenah gimana ya wheel bearing dimana ya wheel bearing wheel bearing ada yang liat kah controller mana ya wheel bearing oh bisa dicari cenah wheel flywheel nah ini dia kita beli dua oke dan kita pasang eh eh cop malam ini cara bendur gimana wheel bearing kalau ini gak bisa malah dicabut anjir pasang coy pasang wheel bearing nah cakep kita pasang ventilasi ini tadi terus kita kasih kanvas rem kita mulai pasang pasangin lagi wah gila gue juga jago ini gue masuk iskos aja gitu brake caliper nya oke sudah dipasang kita baut bautin nah sekarang kita ini tinggal ini ya tinggal roda ya ini kebana kita pasangin lagi mana dia gak minta kita diganti ya cakep udah kan coba kita coba tesnya lagi ini udah ignition coil apa sih oh ini mah di mesin ya wheelhouse spark plug dia sama di mesin apa ya belt apa ya untuknya di mesin itu nanti aja nanti aja yang ada di mesin itu nanti kita baresin roda-roda nya dulu oke nah sekarang kita sudah mulai sudah mulai mengerti oke kita pasang-pasangin sekarang kita ganti yang baru ventilasi pasang yang baru dan canvas rem ada yang lupa gak sih enggak kan kita kasih caliper nya oke kita baut-bautin ini gue ngapain nih oh ininya atau apa namanya lah kita bautin dan kita pasang apanya lagi nih ini udah kan ada yang ketinggalan kah ini udah tinggal ganti canvas di bar belakang outer tire rod nya belum ini nih nah ini nih oke kita udah pasang juga dibautin nah baru rodanya pantes lah rodanya gak mau keluar tadi kita pasang lagi band nya oke sudah selesai dan kita mundur kita lihat lagi job tasnya eh salah nih mana sih tadi oh di mobil di mobil di mobil oke ini rem tinggal yang belakang ya ini tinggal ini koil tuh kayak inilah sepak-paket busi oke ini udah beres kita hilangkan centangnya ini hilangkan hilangkan nah ini tinggal remnya belakang gampang udah kalau kita gak kita udah gak butuh pakai begituan tinggal koil yang nepel ke busi sama lho lho busi nya dan ini belt nya ya belt nya ini kalau matic biasanya pakai begituan oke kita TL ganti di belakang belakang kita copotin bang bang mau nanya jauh silerpe gimana lah di discord udah ada jelas dia cuma copot kalipernya aja ya copot kaliper nah sekarang kita pasang si karvas remnya nah oke kalau kita pasang kalipernya kita bautin lagi dan kita pasang bar nya lagi wah easy banget gue gue jadi iskos aja gimana nih reza untuk cara apa apa namanya di donasi itu ada di discord ya discord ilerpe nya ada tuh ada caranya di bagian donation kategorinya ada 5 bilion aja disitu atau gak tanya helper helper di diskusi OOC kebisa itu eh ngapain gue pasang copotin nah itu anjir pasangin lagi pasangin lagi oh gak deh kita terpaskin kaliper bautnya kita cabut kanvas remnya ganti kita klik kanan pasang kanvas rem kaliper kita pasang nah kita bautin saya pasang bar nya cakep wah gila jago banget fix gue masuk escos kayaknya nih nemenin kasi sama si siapa tuh gue lupa namanya nah kalau sudah kita keluar dan job tas kita sudah beresanit tinggal bagian mesin ya bagian kap mesin kita kita turunin 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 biar gak tinggian kita buka nah ini adonin gimana co gue gak tau busi dimana busi dimana sih kalau mobil apa diangkat kan mobil coba kita angkat kita angkat kita angkat gue gak tau kalau misalkan bagian-bagian masinter dimana tekan lagi oh iya di dalam mesin nah oil gak mungkin ini gue buka oil lanjut ngocor semua nanti bener gak mungkin gak mungkin gak mungkin lewat kolong kita turunin dulu soalnya kolat kolong gue tuh ngocor semua olinya berarti kita buka ininya nah kan kita buka dulu nah coilnya dapet 4 biji loh emang emang harus dibuka enggak kan engine cover nah ini baru dicari lepas bener ini kenapa ya oh sedih oh harus pakai ini dulu cena ganti belt ini ganti beltnya gimana caranya pas si beltnya gimana apakah yang saya copotin dulu ganti beltnya gimana oh cover cover belt cover belt cara bukanya gimana cover belt kayaknya mesinnya gue angkat dulu gak sih dia kayaknya mesinnya gue angkat dulu deh cabut uniform kalau jadi bengkelnya jadi mekaniknya cabut murnya 10 biji pas udah dipasang semua tiba-tiba jadi 12 biasanya sisa 2 gue mau cabut beltnya gimana sih kok gue jadi bokar mesin sih aduh ribet banget om mending telepon baru 21 terima beres iya ya dan ini ini tolong ini Muhammad Yusuf yang di bidang isos dan anak mobil motor-motiv ini cara gue buka seatbelt buka belt gimana dah kok gue jadi bokar mesin sih mending voice discord gue kasih tau kagak mau lah mending lewat live chat ini-ini-ini gak ada delay coy apakah gue buka sampingnya cuma coba gue buka ini dulu dah yudh dry and fluid removing the part clean up coach wah gue kagak dibersihin dulu itunya wah iya gue mah jadi bongkar mesin anjir crank cf-nya gue buka dulu kok gak bisa co gimana caranya ya gimana caranya bukanya co kayaknya bener deh buka mesinnya deh ini apa sih oh ini ngecek olinya olinya masih banyak nah masih max tuh mesin gak usah lo bongkar astaga oh gitu berarti gue pasang-pasangin lagi ya manifal berarti gue pasang lagi kita buat-buatin lagi aku lo masih belajar nih di SMK gue berarti ininya kita ganti tadi apa kita belajar dulu bagian mesin tadi ganti apa sih ganti ganti busi ya ignition coil sama ya busi sama ini ignition coil sama spark plug oh iya dimana anjir apa cuma dibersihin doang wah iya belasihin doang co tapi ini dijual kan gak bisa dibuka covernya nah yang menghalangi covernya lo buka menghalangi covernya buka bannya ini baterai udah gue buka tuh head cover gue jadi pusing anjir wind shieldnya ini kan udah gue buka nih coba gue keluar dulu dah pas dibuka semua ininya bodi samping kah gak mungkin anjir coba gue buka dah gue penasaran enggak anjir eh salah anjir pasangin lagi sampai fender fender gue buka ini dibuka kah coolantnya close coba coba nih harus dibuka gak sih timing cover ini ini nih ini harus dibuka nih crank shaftnya nih tapi cara buka crank shaftnya gimana ya oh ininya cok oh yaitunya nah asal beltnya gue tarik crank shaftnya gue cabut ya kan nah ini baru ada tadi kok gue gak gak bisa ya akhirnya ya kita bisa mengganti beltnya cara beltnya disini ada belah tensioner supaya gak melar ya nah cakep udah ini udah jangan dibuka lagi jangan dibuka lagi kita belanja mengganti apa namanya belt belt bener gak sih coba coba tasnya apa aja ignition coil gue gak nemu spark plug gak nemu wheel ser belt serpentine belt serpentine belt serpentine belt serpentine belt aduh namanya apa tadi belt A serpentine belt belt A 14B belt A 14B belt A 14B belt A oh ini ya ini ya ini kan kita beli satu aja dan kita akan pasang belt yang baru wah cakep wah ini kalau ini bisa di complain gue nah kita sudah pakai yang baru dan kita pasangin satu persatu tadi gue pasangin apa aja ya oh ini nih kensioner bautin dulu covernya sih covernya ya covernya kita tuh bautin lagi wah ini gue kalau kalau service sendiri gue di complain kayaknya service sama bener dah crank shaftnya bautin udah biar luarnya belum deh nah ini nih 14B oke ini kayaknya dibaut lagi gak sih oh roller kita baut udah ya udah kan terus tinggal pasang kakinya lagi walau gue sampe buka-bukain ini nih sampe buka-bukain apa namanya si buat yang ini loh apa namanya yang buat ngelap kaca dibawain di sini kalau itu pas pak-plak iya nih gue oh adakah tadi gue cari gak ada ini gak harus diisi ini gue mau isi ini gimana nanti gue kena komplain lagi oh ini buka oke dan kita isi isi sabunnya ini isi sabunnya tadi kita ngebuang gak dibersin dulu jadi kita kena denda oke isi apa-apa no hop udah udah kalau udah close kita tutup oke berarti ini udah ya udah ya oke salah coba kita tesnya lagi oke ini udah beres berarti tinggal busi sama coil ya biasanya tuh coil sama busi tuh berdekatan cuma katanya di bawah di bawah coba kita pasang kita lihat inventory dulu bar kalian udah cabut coil selalu udah cabut berarti tinggal businya businya dimana businya coba kita copotin dulu ini businya dimana ya hand in hand businya sejauh ini gue gak tau sih kalau mobil tapi kalau di motor ganti bus itu gak gak seribat gini ini ya dan ngapain lu bongkar cara intipnya gimana sih cara intipnya engine head dimana ya dan engine head intipnya dimana sih busi biasanya kan harusnya dia deket coil sih apanya tuh sama coil gak usah dibongkar cenah dimana sih apa dalam sini astaga disini coba kesan kok gue cari-cari gak ada kalau motor gue tau busnya dimana ini di dalam di dalam ini loh waktu kita pasang lagi pasang lagi kita pasang lagi sampai sebut gambut-gambut ngamuk ya soalnya ya itu tau gue gak jauh dari dari coil kalau bus itu kita gak usah mencabutkan hal-hal itu ya gue baru tau busi ada disitu mobil ininya oke dan kita sudah ambil oh businya businya kita pasang kita belum beli busi ya kita punya apa aja sih ini busi-busi jual-jual dulu biar gak penuh terus ignition coilnya juga sama ini ignition itu dinamo starter ya dinamo starter ya ini gak usah full torto head cover oke berarti kita tinggal beli spark kalau salah-salah-salah kita belanja pakai tab spark plug apa ada sih plug masa DNG loh oh all aja all-all coil adanya coil cover co main shop bener ya dan apa langsung gede coilnya gak ada co kita cari manual kita cari manual di bagian mesin itu harusnya ada mana-mana kalian lihat aduh kesel aduh maaf sota budiman maklum gue baru main game beginian dan baru ngotang-ngotik mesin mobil mana sih wah itu busi udah gue jual lagi tapi harus ganti sih mana ada yang lihat gak ada yang lihat gak apa bukan di bagian sini buah ini full ini bagi kalian yang berbuka puasa selamat berbuka puasa kayaknya buka disitu deh main shop kah body shop tar shop interior shop lisensi elektronik gimana ya masih apa nih ini game ini gua gua search gak ada coy ya gua spark plug aja sparknya aja gak muncul plug tuh spark plug apa lagi ini game jadi mekanik kangen mekanik taran ya ini ya ini ya ignition aja nih gua tulis ignition aja gak muncul aja ignition tuh gak ada ya dan apa ada di barang-barang bekas not available in demo pilih co search om gak ada ya dan apa di barang-barang bekas ini kah coba gua telepon kah order wah ini busi aja gak punya tablet coba kita ignitin gak ada coil gak ada coilnya malah yang lain atau gak spark plug aja busi sparknya gak ada coba lu tunjukin ada shop ini nih oh ini nih body shop mini shop toko ban elektronik masa sih elektronik kok bener elektronik mungkin karena namanya listrik kali ya jadi elektronik kali ya oke kita pasang lagi 4 gak sih 4 kan wah akhir habis kita berhasil kita pasang dulu businya cakep kita pasang loh kan itu udah masuk itu dulu ya kan gua belum pasang ini ya coil ya emang pasang dulu oh iya bener baru coilnya oke nah ini ini coil itu untuk yang membantu si busi itu menghantarkan listrik jadi kayak starter mobil kalau sudah kita masukin manifoldnya intake manifold ini seringan udara ya push turtle ini ini apa namanya buat gas buat keluar masuk part pengapian udara dan juga bensin udah belum sih coba coba kita fuel rail oh ini bensinnya belum co loh ini fuel rail gue tau tau dimana ya ini gua ada fuel rail tau dimana ya tidak mungkin ini barangnya jadi jadi beranak anjir apakah ada yang ketinggalan huh fuel rail ada yang ketinggalan eh mali cabut lagi oh ini oh ini 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 gak bisa nyala co mobilnya co oke nah cakep akhirnya kita selesai ya itu buat pengapian ignition coil itu ya coil lah buat nyalurin pengapian kebusinya supaya bisa mercik-mercikin api sudah ya kita tutup cerot nah kalau udah kita udah semua kan terus gua ngapain lu ngapain caranya gimana nih kalau sudah selesai kita bawa keluar eh malah malah dicopotin pintunya salah malah dicopotin klik kanan karena status ya kayaknya karena status gimana sih tablet kah shopping bukan shopping list ini kalau udah beres gimana caranya gak japanus loh kok ada lagi ada oh ada ada tambahan cena tadi tadi gua muncul ada ada yang belum beres dimana ya oh edisionalnya ganti ganti oli ganti rem oli dren ceng power steering fluid gimana ya break fluid mah oli rem oli rem itu ada di ada di di bawah di bawah harusnya ya bener gak sih oli rem dimana co cool learn ecu body kah apakah ada disini rem oli dimana ya rem oli rem oli ini bukan ABS pump oil oil bukan rem oli dimana rem oli ya coba coba kita naikin dulu coba kita naikin dulu ganti rem oli cengah pintu abis dicabut oh iya bener pilih spionnya lepas angin kita naikin lagi kita naikin lagi bisa naikin lagi parah di colong wah ini sutabudiman harus jadi iskos nih tolong ini siapa ini mohammad yusuf rekrut dia sutabudiman zekin jadi iskos dia lebih paham untuk soal soal apa namanya apa itu namanya interior additional part soal soal mekanik move the card xma cari cari dimana oli dimana sih rem oli dimana sih ini suspension apakah ini fuse block bukan rem oli dimana sih kaca defender pasang bukan woy oh emang nantilah itu kaca-kaca nantilah gue agak cari oli-olinya dimana sih examine part ini gue pake yang keluar dari sini dari examine gimana nah gitu ini belum dipasang nah kacanya pasang sama fendernya fender ini kan tadi oli dimana sih oli oli dimana ini ada ada additional textnya test kita harus ganti power steering oli dan juga rem oli ini gue gak tau dimana lokasinya gak bisa dicari gitu pusing sendiri anjir dan dia nelepon tadi dimana ya normal mode car status car status kan ini gimana sih cara-cara ngecek tadi normal mode coba nah ini dia mode part code overview mode move the car cari tabung warna biru nike liftnya oh iya jangan lupa ada mesin buat olinya halo oh buat buat ini ya buat taruh olinya ya oh ini dia ini dia ini dia oli rem loh ya oli rem loh ya bukan bukan oli mesin loh ini kenal pot suspension oli rem dimana sih oli rem oli rem tabung warna biru tabung warna biru tabung warna biru tabung warna biru ini kah tapi ini gak bisa oh ini nih ini namanya oil filter ini emang oil apa ya dan halo bang mesin oli nya dipake copot emang ini mesin oli ya dan gue cari mesin rem oil pan power brake rem rem oli rem bukan oli mesin brake fluid itu power steering di mana ya power steering power steering itu apa anjir power steering pasan ada tak ini deh dari sini ya harusnya front steering power steering nya dimana sih ini ganti kah wah ini sesat anjir gak mungkin ini oli mesin anjir lu cari rem nya dimana sih power steering power steering reservoir bener gak power steering ya itu betul harusnya itu ya tinggal oli rem nya dimana oli rem nya oh sesat ini anjir tabung dimas sesat nanti kita pasang lagi kita pasang lagi kita pasang lagi kita keluar oh ini pindahin dulu balikin udah kita turunin nah ini kita buang dulu ini ini kan dibuang eh belum di kosongin itu gue tau mau buka ininya dulu mau buka si tutupnya malah copot si itunya power steering reservoir eh bener gak sih drain old and revealed with new dimana sininya apakah kita harus beli yang baru cuma kita pasang kita pasang lagi nah kita isi nah gue tadi mau buka ininya coy gue mau buka tutupnya tadi kok gak bisa ya kok gak bisa dibuka tutupnya wah tadi gue mau buka tutupnya malah dicopotin itunya heran anjir buka disini olinya hop udah sudah close nah gue tuh mau buat ininya bukan bukan dicopotin tadinya gue udah bener nih bener nih tuh kan lu ngapain buka korongnya kalau mesin sesat tinggal rem oli rem oli itu dimana kan brake booster apa gitu brake booster ke murah kedokor kan brown bumper air intake coba kita inspeksi lagi ada dimana ya rem oli rem oli dimana sih tolong ini yang ngerti ngerti-ngerti mobil coolant coolant bukan rem mobil suspensi di belakang kah ini kabelnya kok gak ada sih gue tuh nyari dia kabelnya sumbernya kemana ya ini kah ini bensin harusnya di depan harusnya di depan sih harusnya depan sih kuling kulingnya bukan itu pendingin mesin gimana coba kita angkat lagi kita angkat lagi kita angkat lagi buat kosonginnya kan gue bilang pakai atlet bukan oli rem yang tutup kuning tabung putih tutup kuning tabung putih tutup kuning tabung putih tutup kuning tabung putih oh ini 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 rem oli nah kita kita buka tutupnya oke kosongin lagi oh enggak tetap kita you did not before removing the part layup will cause udah gak ada cara lain coy buat ngosongin partnya boseng kok buka tutupnya ini gak gak ini gak gak ada caranya buat ngutupin si ininya buat si ngosongin isinya masa caranya kayak caranya kayak tadi sih cara yang pakai buang oli mesin sih oke sudah dan kita selesai betul gak mantap kita tutupin shield eh ini si hood kacanya udah kan kacanya udah spionnya udah kita turunin kita cek lagi textnya sudah ya 100% kan checklist semua additional textnya udah semua ya sudah berarti kita bawa keluar kita bawa keluar bener gak sih garasi dino kita coba kasih dino kita kasih dino gratis ini gimana caranya oh start gak 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 boleh berarti kita kalau udah gimana sih teleponnya oh finish order cakep terus kita kemana balik tadinya kita kembali ke sebelah gimana oh ini nih wah salah co loh gimana ya gue nyesal sama tempat kerja gue sendiri kayaknya sini deh bener gak sih cuci mobil ini mah oh ini 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 oke dan kita akan order lagi ada gak wah mobil supra nih mobil supra wah sekarang harus dicuci nih harus dicuci nih wah sudah cuci nih kita masukin dulu entah dulu dia pengen apa pengen diapain wah wah banyak ini banyak ini udah kita kita masukin dulu kita masukin dulu move the car masukin ke garasi A loh buka mau bisa pedet masukin oh A car which you trying to swap SD karena kita ke B aja loh mana sih apa gue salah ini gitu nah kita masuk disini aja kok dipusin sih kesena kosong kan oil drain atau apa tadi namanya orang kuning wakilatan tadi itu udah tadi kita masukin ke mobilnya ke oh car lift salah 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 car lift car lift ya bener car lift bukan garasi enak cakep oke wah ini mobil boblok boblok parah sumpah kita buka mesinnya oke dan kita car statusnya kita beresin ban-bannya dulu ya cam gear bukan sway bar diban-ban juga ini juga sama ban belakang ban belakang ban belakang wah ini pada ban-bannya bermasalah semua rubber tuh apa sih cat lang aja orang gua gak tau ya ini bukan ini mesin sway bar nah kita dulu ya berarti mesin kita tutup kita naikin si mobilnya left rear PA tuh ya nanti nanti masih pada AFK jam segini makanya gue mampirnya main gini dulu ketinggian co nah ini RP jadi East Coast ya kita copot tadi ininya di copot ini gak usah diganti kali para lepas terus ini apa ya kanvas rem tadi apa ada swing sway bar ya sway bar ganti gak sih sway bar oh front front end oke dua-duanya ganti ya ganti cenah lepas lepas buatnya pake WD 400 oke ini apa nih ini apa nih ini apa lagi rubber rubber basic pake kasih oh udah berbasingnya juga cenah copot eeeh eeeh front sway bar front sway bar B front sway bar B oh iya diganti juga cenah copot gimana cara copot ya cop copot iya 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 cara copotnya gimana dah oh copot ininya juga si rubber busing copot juga semuanya WD 400 kameranya gimana sih bener oke nah ini kita copot gimana copotnya bannya copot coba copot bannya kan copot oke kita lepas bannya weo 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 oh iya eeeh fast banget kaliper coplot eh salah ininya bearing lepas kaliper lepas bautnya lepas nyangkut co oke ini udah copot copot kaliper lepas carvas rem ganti nah ininya disewa barah copot baru bisa copot ini gimana cara copot ini copot juga apa yang harus copot ada yang harus copot ada yang harus copot soibar nya harus copot ini gak copotin ya excessive form under the car harus diangkat dulu ke atas ini diangkat harus diangkat lagi medonya mana ini udah auto rp udah auto me ini barang dimana oh suspensi nah kita copot si ini nah cakep udah lepas ya berarti tadi front apa tt soib tadi apa sih copot front swy bar front swy bar eh malah dibuka front swy bar B oh ini dia kita beres satu-satu ya oke kita ganti yang baru yang lama kita jual udah 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 gimana caranya inventory oh ini dia kita jual satu sudah selesai nah ini udah idle roller b idle roller b idler roller b breakpad breakpad ini udah kita breakpad oh ini udah rubber busing rubber busingnya dua terus terus idler roller b kita belanja di bagian rem ini idler roller b gak ada cop suspensi hmm hmm rubber rubber busing itu berapa ya rubber busing rubber busing dua ya dua rubber busingnya dua kita beli dua idler roller b tulis aja lah gak ada disini dimana ya oh ini nih beli berapa tadi ya beli lupa gua beli satu ya idler roller bingnya satu nah berarti rubber busingnya jual jual idler rob apa tadi satu ya beli satu ya kita beli dulu roller bing satu oke apalagi tadi kayaknya mikir gua gak tau dimana ya wah perlu gua bandet dah follow service kagak coy follow service ini udah otome weh clutch ini mah di gear ya ada ada di gearbox ini juga sama class-class itu udah pasti di gearbox ini bareng cam gear ini beli tensioner di sebah mesin tadi filter bensin front swiber ini udah ya oh ini udah oil filter di mesin rear spring ring ini depan udah semua ya berarti kita tinggal pasang-pasangin aja hanya bagian depan kita turunin dulu bagian depan sebenernya lebih beres jadi kita tinggal pasang-pasangin dari diri skos langsung telepon aja nomor HP gua kalo mau rekutuh ya udah dikasih tau tuh sama si ini kita tinggal pasang-pasang si siapa sih muhamma si siapa gua lupa tadi ini ganti ini ganti dan swipe eh swipe bar ya swipe bar front end link ini gak sih swipe bar front end link ganti juga cenah dua ya swipe bar front end link ini gimana nih belanja tuh dimana oh ini swipe bar front end linknya dua oke yang ini kita punya jual udah rusak jual 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 dan kita pasang kita pasang yang baru oke baut apalagi sih udah ya remnya gua belum beli ya ya karena fast rem karena fast rem ganti gak sih ganti coy dua eh salah ini udah habis jual oke dan kita udah beli belum sih kanvas rem kanvas rem beli dua ya ini udah rusak cenah eh malah dicabut anu pasang kanvas remnya pasang kaliper kita pasang kita baut lu bongkar semua yang disuruh gak ada yang disuruh ya dan kalo bisa kan gua tandain tapi dia gak ngejelasin apa aja diganti ini tuh ini kan cuma biru-biru kan yang udah selesai nih yang sisi kanan sudah selesai nah ini nih kita pasang-pasang ini itu berbusing terus ini tadi mana kalau baut 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 nah konsep ini oke kita pake yang satu persen ya ini eh 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 ini cara baiknya gimana sih hibet bener dah kita pasang eh ini kita pasang ini terus pasang kalipernya kalipernya masih bagus ya terus kita pasang ban loh ada yang kurang kah fill bearing ini kita tutup dan kita pasang rodanya cakep oke bagian depan sudah selesai apalagi nih apalagi nih udah kan nah ini asal udah setemen nih nah break udah idler rollnya dimana ya ini bang belakang ini bang belakang ini bang belakang belakang ini udah semua ini juga udah ada additional text nya gak coolant break oh itu gampang itu mah yang oil drain oh ini gak mesin ini gampang-gampang berarti itu berarti tinggal idler roll-roll-roll-roll dimana ya coba kita tambahkan dulu wah itu tuh itu tuh itu dalam mesin ya dalam mesin ya coba kita X-Mine coba kita X-Mine coba kita angkat dulu coba bongkar sama bodinya mau lihat seberapa jelek kalau udah lepas nanti habis ini ya wah itu disitu jenah oh itu di mesin di mesin di mesin mah nanti aja berarti ada roll-roll-roll benya itu ada mesin nanti kita beresin ban belakang kita copotin dulu dikasih WD Terus kita copotin Apanya nih Kayaknya itu gak usah copotin deh Kenapa copotin dulu ya Gak copotin deh Kali perlepas Ini reme kayaknya masih bagus ya Springnya rear springnya ya Rear spring ganti gak sih Oh iya ganti berarti kita beli dulu Bagian suspensi front spring Rear springnya dimana nih Kita ketik aja lah Rear springnya 2 Kita beli Kita copot Ini kalau copot Oh ini nih Copot Waduh selepas semua ya Oh enggak deng Bisa nih Kalau saya copot Bisa Bisa Springnya gak usah Banyak copot ya Sekalian ganti Ganti kanvas rem ya Nanti abis ini kita copotin semua Coba mobilnya Atau mungkin di next video Kalian di next video Kalau kalian pada suka Buat lanjutin main ini Nanti itu gue bakal bugilin Mobil-mobil Ini apa yang Kali perkan Kita copotin Eh salah Oh udah 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 gak usah Gak usah Itu Si Ininya lepas Springnya lepas Nah ini kita copot Si ininya nih Nah ini udah bisa dicopot nih Nah ini bisa dicopot Kalau Ininya di atas Nanti ya kalau misalkan Yang lain pada suka Atau memang gak Soalnya ini udah sejam setengah coy Ini soalnya udah sejam setengah Gue takut kelamaan Jadi kayaknya gak keburu Tapi kalau misalkan keburu Gak apa-apa Nanti gue bakal Bakal ini kok Kita pasang lagi Ganti yang baru Loh Belum beli ya Rear Suai Suai bar B Rear suar Oh iya belum beli Kalau waktunya keburu Nanti kita beli Eh apa kita bugilin Tapi kalau gak keburu Berarti di next video Oke itu udah selesai Dan kita ganti Springnya Pair ya 100% 100% Oke cakep Kita pasang atasnya Rear shock absorber Ganti gak sih Oh iya ganti juga Rear shock absorber Super cap Oh ini dia Kita beli dua Kita ganti Soalnya ini udah rusak parah Masa kakak di ganti Oke Nah ini sudah selesai Dan kita Iya kenapa sih Oh kita turunin 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 Taruh taruh Takutnya ada bumi Baut Udah kan Buat semua kan Oke kita turunin Gue mau belajar juga nih Soalnya mungkin besok Interview musim Oh iya kah Emang kerja apa Aiden Malah dicopot Cocok Pasang lagi Pasang lagi Nah kita pasang Swabar Ininya Bautin Udah ya Oke kita kesana Kita pasang ininya Oh ini kalau Daya ingatnya Lemah Terupa ya Nah ini sudah ya Sudah Kita pasang Eh Ya bener Pasang Dan canvas remnya Kita ganti yang baru Bener gak Ganti gak sih Pasang gak ganti semua deh Iya gak ganti kan Yaudah Ini mesin 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 Tinggal Ini udah Mesin 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 Oh udah nih Udah 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 semua Yang bannya ya Berarti remnya Gak ganti deh Kita pasang aja Yang lama Oke Kita bautin Rodanya pasang Speak english You bet Tadi cuma interview Nanya-nanya doang Belum ke mesin Oh iya kah Oh Iskos Gak Iskos Ini Paling cuma RP-nya doang Ini Cuma jadi Jadi Ini Nya Jadi Apa namanya Cuma jadi Referensi aja Ini kok Dicopot lagi sih Pasang Pasang Kita bautin Pasang Cakramnya Kita kasih Agak Bagusan Agak Bagusan Rekaliper Masih pada Bagus Kita bautin Kita Pasang Bautnya Lagi Jadi Di game ini Cuma untuk Jadi Referensi aja Untuk Iskos Oke Bang sudah selesai Bang sudah selesai Kita turunin Turunin Mesinnya Eh Apa Ininya Do you got Covid Oh Of course Thank you Connor Go back To your home Country India I love I love India I love India I love India Bolt Tensioner Yang tadi Di samping Camp gear Pasti ada Di dalam Diganti Plat Plat Coupling Ini Bearing Jadi Penang Tengah Tengah Yang Muter Jadi Kayaknya Dia Si Ininya Rusak Si Pelor Will Filter Ini Yang tadi Belt Belt Dan Ini Busy Plug Plug Water Pump Oke Dan Ini bagian Semua Mesin Ya Ini Semua Bagian Mesin Ini Coba Ngapain Nih Kita Inspeksi Nah Kan Mesin Semua Kan Mesin Semua Depan Semua Masa Nggak Ada Oke Bang Nggak Bisa Bahasa Inggris Sebagai Inggris Penang Tolong Gua Pada Basen Indo Jadi Gua Ngomongnya Indo Loh Loh Apa Yang Pau Ini Kita Buka Bagian Apa Namanya Gas Apa Lupa Namanya Karbu Lah Loh Ini Cebut Mana Lagi Dah Loh Tepul Loh Buka Kau Loh Kok Sari Buka Sari Buka Apa Ada Yang Apa Yang Buka Dan Oh Ini Nopotnya Buka Dulu Cenah What Did you Did I Pedet Maksudnya Si Leo Itu Dia Kagak Ngerti Bahasa Inggris Kita Buka Lagi Untuk Si Ini Leher Ini Leher Kenal Pot Ya Oke Kita Buka Cover Ini Copot Dulu Kan Ini Sepotnya Gimana Dan Dua Sepotnya Gimana Bautnya Dulu Ini Ganti Oli Ganti Oli Ganti Oli Oh Ganti Oli Cenah Kita Kosongin Dulu Olinya Kosongin Dulu Olinya Kali Lagi Kita Bawa Ini Nah Kita Nah Kita Kecorin Dulu Olinya Sampai Kosong Sudah 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 Berarti Udah Sudah 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 Berarti Kita Buang Taruh Ketempat Asalnya Nah Itu Oli Sudah Dibuang Eh Buka Kipas Dulu Cenah Gimana Banyak Ini panjang bener dah. Kok gua liatnya gini sih? Radiatornya lepas dulu aja lah biar gampang liatnya ya. Gua ga buang air radiatornya dulu lupa. Kita buka dulu fannya. Ntar ini, ini tuh apa nih? Pencuci ini ya? Pencuci... Ya bener. Oh refill, refill dulu. Power steering. Ini udah dibuang. Rem oli udah dibuang. Ini coolant... Oh ini radiator nih. Coolant fluid. Tadi ga sengaja ke buang. Ini gimana cara buangnya? Cara buangnya gimana nih? Drain tool. Drain tool. Oh iya ini drain tool. Oh gitu caranya. Cara buang oli nya. Oke. Itu berarti tinggal yang rem ya? Yang rem ya? Yang rem. Rem dimana? ABS. ABS. Fuse. Echu. Bukan. Coolant. Oh ini nih air radiator tadi tuh. Gimana ya? Bukan nih. Itu kah? Oil filter. Rem dimana ya remnya? Air filter. Starter. Bukan. Mana ya? Rem-rem tuh dimana sih? Oh itu tuh. Itu tuh. Itu tuh. Itu tuh remnya disana. Wah iya bener. Dalam sana ya? Berarti kita copotin dulu dong. Nah itu tuh tuh. Itu dia. Nah cakep. Kita pake penyedot drain tool. Nah. Nah udah kosong nih. Kita kosongin dulu ya. Jangan diisi dulu ya. Oke ini udah kosong. Udah kosong. Udah kosong. Oke sekarang kita bongkar-bongkar ya. Kita bongkar. Jadi keluarkan bahasa inggris gua nih. Stay positive. Stay positive. Mantap gila. Semangat kamu ya untuk jadi positif. Saya dukung kamu. Papa-papa pasti bangga. Oke ini barusan buka yang. Oh bautnya dibuka co. Ini katanya. Belt. 16 DOHC. Ganti kah? Hmm. Oh iya nih nih. 16 DOHC. A sama B. A sama B. Ini yang B. Yang A berarti ya. Gimana coba coba co. Ini B. Ini. Timing cover. Timing cover. Oh ini nih. Ada roller. Kita cabut. Kita ganti ya. Belt-beltnya dimana lagi sih? Ini. Water pump. Water pump. Ganti. Cenah. Itu harus cabut kah camshaftnya? Ini cabut juga deh. Nah ini timing cover. Wah ini gua turun mesin semua anjir. Tadi apa? Belt apa tadi yang dicabut? Udah cabut belum sih? Wah ini emang gak ada ininya. Gak ada preview nya. Ini belt apa sih? Coba kita buka-buka dulu aja. Apa bahasa Cina ini anjing? I don't speak Chinese. Tau lo lo tuh emang? Buda tuh alfabet anjir. Buda tuh alfabet anjir. Dibilangnya Cina anjir. Kita pake WD 400. Ikannya DW anjir. Oke. Oh ini berarti udah pada cabut ya. Berarti udah pada cabut. Oh ini B... Ini crankshaft ini mah. Eh. Kita liat lagi. Yang warna biru-biru ini pada diganti semua ya. Berarti ini cabut nih. Bani gimana nih? Oh alternator harus dicabut juga nih. Karena berhubungan ya. Nah cakep. Terus ini cara bukanya gimana? Ini ini deh. Water pump nya. Water pump tuh cabut ini dulu. Iya. Ini atasnya harus dicabut. Ini... Oh ini nih yang mah ngehalangi. Nah cakep. Baru bisa di coprot. Patas sana aja ya dan. Patas ini nih gak mau dicoprot sih atasnya. Akhirnya ya. Kita buka. Kita lepas semua. Wah ini kalo dibugiin semua sumpah lama bener dah. Lama sumpah. Lama sumpah. Oke. Nah ini katanya dibuka ya. Kita ambil semua businya. Ini mesinnya harus diangkat deh kayaknya deh. hahaha. Oke. Ini busi kan diganti. Kayaknya gak usah deh. Apa yang kau buka itu ya? Oh iya buka nih. Ini cara bukanya gimana itu udah. Starter kan bukannya. Oh iya ini mesinnya harus diangkat. Oh gak usah deh. Enggak gak gak mesin gak usah nih. Buka gearbox nya doang. Berarti mesinnya gak usah. Ini gak usah dibuka son. Enggak gak buka anjjl. Oh iya iya bener. Kita bukanya sampai sini aja bener. Nah ini baru kita lepas. Ini gak kecabut kan? Iya bener bener. Sampai sini doang bukanya. Nah seperti ini belt. Kita cabut. Water pump katanya ganti juga. Oil filter ganti gak sih? Oh oil filter ya ganti. Nah ini cabut berarti ya. Berat ganti dari bawah katanya. Oke ini udah pada lepas semua ya. Yang kita butuhkan. Berarti kita angkat dulu mobilnya. Sampai ke atas. Gila channel internasional. Thank you banget. Gapapa ini Leostel. Sangat mendukung sekali. Akan ku ingat jasa-jasamu. Kalau ini sudah besar channelnya. Loh ini gimana sih? Segitu kan? Wah iya ma drive shaftnya cabut. Kita buka. Gak usah disana juga sih. Tuh kan bener. Ini jauh bener. Ini jauh bener gue ini. Oke kita bisa copot sekarang. Nah gear bokeh kita cabut. Wah ini orang yang suka mesin suka kayaknya nih. Gimana copotnya nih? Gimana sih? Gimana sih? Nah gini gue. Oh bisa di zoom co. Ini cabut. Gimana kan? Wah ini gila sampai sini-sininya. Kita bongkar ya. Nah ini plat koplin kita ganti nih. Plat koplin ganti kan. Clutch. Ini ada biru-birunya nih. Oke plat koplin kita ganti. Tadi mana? Gearbox. Cam gear. Cam gear gue gak tau dimana kayak game gear. Yang pasti. Clutch release bearing. Clutch plat. Kita belanja dulu. Bagian clutch. Gearbox mana? Clutch release bearing sama clutch plat. Ini plat koplin ya. Kita pasang. Oke dan ini bearingnya kita udah beli tadi ya. Ini pasti yang sama. Nah ini bearingnya nih. Kita bautin dulu. Ini bearingnya ya. Cuma pasang gak cop? Nah ini kayak baru. Oke. Gearbox kita pasang lagi. Wew. 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 Malah lagi. Malah lagi. Udah kan? Udah ya. Terus drive. Aduh co. Drive shaftnya kita pasang lagi. Malah dibuka. Kita pasang drive shaftnya. Kondisinya. Kondisinya masih bagus. Jadi gak usah kita ganti. Terus ini. Nanti live. Entah apa aku share langsung ke FB disco. Thank you Leo. Nah ini udah beres. Untuk si tes. Sampai tadi. Oke. Ini udah. Ini udah. Oke ini tinggal depan-depan ya. Tadi kita. From bumper cabut gak sih? Cabut kayaknya deh. Oke. Ini tadi kita mau cabut. Cabut apanya ya? Dari bawah cenah. Oil filter. Oil filter sudah dicabut. Kita ganti yang baru. Oil filter. Kita pasang yang baru. Oil filter. Ada yang baru gak ya kok ya? Gak punya buat kita beli. Gua gak tau ada dimana. Bagiannya buat kita ketik kesini. Oil filter. Kita pasang. Oke. Tesnya sudah selesai. Fuel filter. Cam gear. Cam gear dimana ya dan? Cam gear tempat tadi kan? Cam gear tempat tadi kan? Cam... Oh cam chef. Cam chef itu depan. Di mesin di mesin. Masuk di sekolah. Anak-anak SMP aja. Bisa share kesana. Tidak. Kaga. Segera. Pasti gue bisa. Tentu. Kita pasang-pasangin. Semoga kita udah beli ya. Oh di cam gear. Cam gear. Cam gear kan bener kan? Kita nggak pindah cam gear ya. Cam gear. Cam gear nya 2. coba karena sudah karat parah ya gimana sih gimana sih kita pasang camp gearnya kok dicabut Oh dicabut-cabut dulu Oh cabut dulu salah-salah-salah nah udah cabutan kita pasang yang baru Oke di kem kem gear gimana sih nah gini cakep kem gear sudah Hai belt tansioner Hai aduh ini gimana pasangnya coba terpamu juga ya terpamu ya terpamu pulei sama DOHC 16 DOHC BU2 waterpam waterpam nampes DOHC sama waterpam waterpam 16 DOHC BU2T oh ini dia kita pasang oke kita bautin ini masih cara fokus kesana ih nah cakep waterpamnya sudah waterpam pule gimana dah Oh itu tuh waterpam pule kita belum beli ya waterpam pule kita pasang nah tinggal water waterpam pule wah ini kita pasang dulu nih oke beltnya sudah sepertin cerpen tine belt ganti ke sepertinnya belt oh ya belt A belt E belt B kita beli lalu kita tarik ini jual dulu udah 20% kita simpen aja takutnya nanti kepake di di ini ini selanjutnya plug plugnya udah dapas prasma buang udah udah nggak kepake oke file filter kita ganti ini udah diganti semua ini udah semua breakpad tanpa bas prasnya buang filter lu buang nah ini tinggal tinteh eh ada kejual nggak ya kita pasang pasangin belta 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 sepertin t belum ya buat kita beli sepertin ne gimana sih tadi sepert disini deh kayaknya sepert gimana sih tadi terusnya sep serpentine serpentine ser serpentine tadi mana ya kan lupa lagi anjir belt A belt B lah yang mana ya dan ada 2 anjir 16 DOHC BU2 16 DOHC oh ini nih ini 1 dan ini 1 oke kita pasang ini sudah terpasang alternator kita pasang bautin dulu water pump sudah terpasangan biar ini gimana cara pasangnya power steering pump power steering pump ganti nggak sih power steering pump yang oh nggak cenah nggak ganti berarti pakai yang udah ada kita bautin kita pasang beltnya gimana nih oh idler roller eh emang ganti gitu idler roller B yang B ganti oh ini diganti nih ok timing cover kita pasang ok timing cover kita pasang baru kita bisa pasang beltnya ya itu mah kayaknya di bawah deh pasang beltnya deh bener nggak sih ini pasang beltnya gimana ya lu gua pasang ini di bawah kah oh ini crankshaftnya pasang dulu coy oh ini crankshaftnya pasang dulu coy mau disangkutin kemana beltnya kalau crankshaftnya nggak nyambung loh tapi dalam loh crankshaftnya coba 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 spark plug spark plug tinggal dalam mesin nanti loh ini sepertinnya yang B belum loh lah ini kan dalam mesin kan belt tensioner oh itu belt tensioner tapi ini juga belum nih belt tensioner mah ini dong di dalam sini nih atau dimana ya oh ini baru pasang beltnya oh ini baru pasang beltnya loh itu bosan belum dipasang coy nah cakep radiator kita pasang kipasnya stop plug nya dulu son kakak itu di atas itu terakhir ok ini radiator pasang kita cek lagi fuel filter belt tensioner ini udah beres busi 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 udah ya tinggal belt fuel filter sama busi oke gampang oh ini belt tensioner nih kita belum beli tensioner yang mana ya yang mana ya DOHC cenah 16 DOHC oke kita baut cakep itu udah selesai tinggal fuel filter dan juga oli ini barang-barang bekasnya jeleknya kita buang ya ini udah gak pake kita buang tensioner gak kebuang gak kepake ini sisanya masih dipake ini udah ya nah sekarang kita ganti busi businya lho 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 kita belum beli busi kah 1 2 3 4 5 3 4 kok ada 6 sih 3 4 5 6 oh iya bener 6 kita beli busi busi itu toko listrik ya 6 6 kita pasang ini suara musiknya kekerasan gak sih nah ini sudah tinggal fuel filter ya tinggal fuel filternya langit-langit dulu cek tangan-tangan supaya gak pusing gue ini fuel filter gimana ya oh ini nih fuel filter kita belanja fuel filter kita belanja fuel filter terlalu oli mesin oli coolant oke kita isi ininya ini untuk buat bersihin jenilak leveler peson ya bentar lagi kita gelerpe beres ini oke sekali lagi dikirim cerot udah 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 close nah ini masih udah breaknya tadi disana ya itu break ini susah bener oke kita isi sampai ke max maxnya dimana dah gila tuh botolnya satu satu liter tapi ini tabungnya kecil bisa gak penuh-penuh anjir nah tinggal oli mesin ini oli mesin kah? eh isi oli mesin dimana ya? coolant coolant ini coolant coolant disini coolant nah ini coolant ini air radiator ya air radiator yang biasa is close rp kan ini batas penuh dimana dah? udah 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 hijab udah penuh oke tuh tinggal ganti benti oli ini dimana gak ti olinya? nah disini sih oh tutup dulu tutup dulu cenah tutup dulu cenah pasang-pasangin dulu kita pasang-pasangin dulu oh ini nih ini lobang olinya nih oh kita gak cari-cari gak ada suaranya suaranya kerasan ya tanggulah nih udah mau beres kita pasang koilnya oke terus kita pasang penutupnya nah nah pacesannya tadi gak do ini nih oli nya disini mesin oli nya oke ini nolpotnya leher nolpotnya ini tibet banget sumpah mobil tiap-tiap tipe mobil beda-beda ya kesulitan buka ini ini oke karburator karburator kita pasang apalagi nih wah ini pembuangan pembuangan gas ke knalpot sebelahnya ini bapak sinder ya dan 1,2,3,4,5,6 6 kah? ini udah belum ya? oh itu udah belum ini tadi gue nyari-nyari ini susah ini udah emang ada baut coba tas ku ada apa aja bumper gue cabut lagi iya bener deh gue cabut semua loh stutter gak pake stutter kah? wah ini anjing stutter gue cabut stutter tadi kok bumper gue cabut ya anjing bumper lat tas ku ada apa lagi? ini udah ya ini emang tadi diganti ini jual cam gear tadi udah dijual sebenernya jual aja lah nah ini tinggal oli ya tinggal oli tinggal oli nah kita akhir isi oli ini semoga di kolongnya udah ditutupin si ininya si siapa namanya tuh si si ini sampai kapan ya dan oh 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 tumpah ini langsung selesai eh eh kita pasang-pasangin lagi ini udah kan ini berasa udah sih nih ini udah ini udah ini udah cakep gila semuanya udah gak tuh centang-centang-centang-centang dan kita tutup kap mobilnya kita tutup itu kita cuciin ya kita cuciin ya kita cobain tempat cuci tempat cuci mana? paint shop test pad car wash car wash kita cobain cuci mobil ini gimana ini gimana kok cuci copot sih ini cara cuci gimana oh ini dia wow gak bisa gak bisa cuci mobil cina iya gak bisa cuci mobil berarti kita pindahin test pad apa sih ini oh ngecek ya ngecek ngecek cross check lagi warang ya jatoh kah? jatoh kah? oh anjing bener jatoh cerot bener jatoh kan test pad ini emang bisa suruh maju oh tempat ini tempat gue nyobain mobilnya kaya jadi kenny horsepeed berarti kita pindahin sudah selesai baletnya deno kok gak bisa kan? oh iya bener berarti kita sudah selesai nih kita cerahinnya car statusnya sudah selesai semua nah finish order terimakasih sudah berpartisipasi untuk mencoba bermain car mekanik simulator 2021 demo jadi ini masih tahap demo dan kita sudah menyelesaikan percobaan demo nya coba ini ada order gak? udah gak ada order oke jadi kalau misalkan kalian suka dengan kontennya dan kalian mau gue lanjutin ke konten ini karena ini kan masih demo ya ini available nya gue gak tau tanggal berapa yang masih bulan ini tanggal 20 atau hari ini ya hari ini baru rilis ya gue lupa lah pokoknya jadi seperti itu aja dulu kalau kalian suka bisa bantu like share dan like share dan subscribe kasih tau orang-orang intinya ada di discord untuk kita berdiskusi kira-kira mau gitu atau gak nih game apa nih isi di komen juga boleh thank you buat semua kalian udah nonton ada leo style alif akbar sutam bundiman lukman kaner ada banyak lah yang ini udah pada tenggelam ya yang gak bisa gue sebutin intinya seperti itu thank you buat semua kalian udah mampil yang belum join ke discord livecast entertainment itu ada di discord deskripsi kalian bisa masuk disana dan kita bisa voting voting disana kira-kira mau game apa nih selanjutnya oke jangan mana-mana kita akan main game lagi yang lain see you next time kaku dong iya gua lupa